Dengan disaksikan oleh Ketua RT Setempat, Tim Densus 88 Mabes Polri melakukan pengledaan terhadap rumah kediaman seorang warga berinisial JD di Banjar, Sari, Solo. Dalam pengledaan tersebut, petugas menyita satu telepon genggam dari rumah yang ditinggali JD. Tidak ditemukan bahan berbahaya saat pengledaan yang berlangsung sekitar 40 menit tersebut. Diketahui JD sudah tinggal di kampung tersebut sekitar 4 tahun namun belum mengurus kartu identitas sehingga yang bersangkutan belum terdaftar sebagai warga setempat. Dalam keseharian, JD bekerja sebagai sales makanan dari Surabaya. Di mata Ketua RT Setempat, JD dikenal sebagai sosok yang tertutup. Sebelumnya diketahui, Tim Densus 88 Mabes Polri telah menangkap seorang pria di Kabupaten Sukoharjo. Kemudian, Tim Densus 88 menangkap seorang warga lawean yakni Ustadz Jamal. Setelah itu, Tim akan melakukan pengledaan di rumah GM pada Senin siang serta mengamankan sejumlah barang bukti. Dari Solo, Sep Diantoro, INews melaporkan.